Halo, Assalamualaikum Jumpa kembali di channel Doni Supra Kali ini saya akan memberikan informasi tentang pengurusan STNK untuk perusahaan Jadi, gak usah pakai Birojasa Kita usah-usah sendiri saja ke Samsat yang kita tuju Untuk pengurusannya pun kurang lebih 4 jam sudah selesai Jumpa kembali di channel Doni Supra Sebelum kalian menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih, salam satu jiwa Oke, kali ini untuk pengurusan dokumen STNK untuk pembayaran pajak tahunan Itu ada perubahan Sesuai Pengalaman saya kemarin Di awal 2020 itu ada tambahan dokumen yaitu Kemenhumham Keputusan Menteri Hukum dan H.A. Sesi Manusia Republik Indonesia Seperti ini itu tambahan Dokumen yang baru Untuk di pengurusan Samsat Jadi, sebelum kita mengurus sendiri Biar terjadi percepatan atau Sehari selesai Itu Kalau kita mengurus perusahaan Usahakan Surat kuasa Kita minta surat kuasa Itu Untuk kop suratnya Sesuai domisili Perusahaan Perusahaan Seperti ini Kemudian jangan lupa untuk KTP kita Dan KTP pemberi kuasa Setelah itu Kopi juga untuk STNK yang mau kita urus Kemudian Persiapkan BPKP Jika tidak ada BPKP Kita bisa memakai Surat dari lesing Seperti ini Kemudian Domisili perusahaan Domisili perusahaan ini Ada jangka waktunya Jadi, kita bisa mengurus Untuk perpanjangan ulang Di kelurahan Sesuai domisili tersebut Dan itu pun juga ada Masa tenggangnya Tapi Seperti yang diinformasikan Untuk Tanda daftar ulang Domisili ini Seumur hidup Itu kalau informasi dari Pihak kelurahan Kemudian Jangan lupa untuk Siapkan TDP Perusahaan Kemudian Siup Untuk Perusahaan juga Jika dokumen Sudah terkumpul Langsung saja Melunjuk ke samsat Langsung kita ambil Surat permohonan Registrasi Setelah itu Kita isi Kita langsung Menuju ke kasir Sorry Kita menuju pendaftaran Kita serahkan Kita patah Yang rapi Kemudian kita serahkan Ke pendaftaran Setelah itu nanti Akan diverifikasi Oleh pihak Samsat Setelah itu Jika sudah keluar Kita akan menuju Ke kasir Jika sudah Nanti kita akan Dikenakan Biaya Jika tidak ada denda Itu hanya Membayar Untuk SW DK LLC Dan PKB Kemungkinan Jika terlambat Untuk Roda Roda Empat Lebih Itu Kenanya Kemarin Saya Rp40.000 Simpel Seperti itu Untuk pengurusannya Jadi Tidak usah Pakai Piro jasa Atau pakai calur Kita urus saja Sendiri Masalah Kelar Kurang lebih Empat jam Itu sudah selesai Untuk pengurusan Perpanjangan STNK Oke Jika ada salah kata Saya mohon maaf Terima kasih Sudah menonton Videonya Assalamualaikum Terima kasih